Halo selamat datang lagi di Jan tutorial disini kita bakal ngeliat aplikasi berlangganan kita itu apa-apa aja caranya bagaimana caranya itu kita buka playstore kemudian di titik tiga ini kita ambil di bagian langganan nah maka disini bakal muncul semua langganan yang kalian yang kalian miliki baik itu di aplikasi atau yang lainnya pokoknya yang mengharuskan kalian membayar di di playstore itu ya di sini akan muncul semua entah itu langganan aplikasi atau yang lain bakal muncul di sini di sini ada langganan aku dumpster tempat daur ulang dumpster premium dumpster recover di light photos dan restore videos gratis hingga 25 Juli 2020 ini sudah tanggal 26 Agustus itu artinya masa pakai gratisnya sudah berakhir dan kita harus membayar rp67.000 per bulan namun di sini keterangannya pembayaran ditolak untuk terus berlangganan perbarui metode pembayaran Nah di sini mungkin kalian kalau punya aplikasi yang berlangganan seperti ini dan sebagainya itu mungkin kalian bakal menghapus aplikasi itu atau menginstall aplikasi itu dari ponsel kalian Nah tetapi ketahuilah kita bahwa cara itu tidak efektif ya di sini masih ada notifikasi di sini Anda masih berlangganan dumpster tempat daur ulang menghapus aplikasi ini tidak akan membatalkan langganan Anda Anda masih dapat menggunakan langganan ini di perangkat lain Nah seperti itu jadi langsung aja di sini kita klik batalkan langganan jadi walaupun aplikasinya itu udah kita uninstall di HP kita itu tetap nggak akan mengubah apa-apa kita masih tetap dianggap pelanggan mereka meskipun kita sudah menginstall aplikasinya jadi kita harus batalkan di sini di sini kita harus pilih salah satu alasan kenapa kita batalkan langganan tapi pilih aja lainnya Oh kembali kita bakal pilih yang ini lanjutkan kita kita klik batalkan langganan nama nggak maka langganan akan dibatalkan coba sekarang kita cek playstore kita langganan maka kita tidak memiliki langganan lagi ya di sini ini langganan berakhir artinya kita sudah tidak berlangganan lagi maka dia bakal jadi story langganan kita jadi kalau udah ada tulisan hapus ini ini bakal jadi riwayat aplikasi yang pernah kita langganan di aplikasi itu kalau kita hapus boleh juga kita hapus kita klik aja hapus tidak akan muncul di langganan play hapus Oke maka tidak ada lagi langganan temukan langganan ini cukup sekiannya videonya semoga membantu dan jangan lupa di like comment and subscribe